Terima kasih. Serta pembobol kendaraan bermotor menggunakan kunci T. Bahkan pelaku juga sengaja membawa gantungan kunci seolah-olah sebagai pemilik dari kendaraan roda 2 yang mereka curi. Ketiga pelaku yaitu H.S. 38 tahun, M.S. 27 tahun, dan M.O. 43 tahun yang merupakan warga kapas Lor Surabaya. Pelaku mengaku biasa melakukan aksi pencurian, kemudian menjual kendaraan ke kawasan Bangkalan Madura seharga 2 juta rupiah. Meski begitu pelaku kabur, saat dilakukan penangkapan bersama warga bahkan mobil pelaku sempat menabrak polisi dan juga kendaraan lain. Barang bukti berupa mobil milik pelalu akhirnya diamankan polisi, serta kunci T, dan juga gantungan replika kunci. Meski sempat menjadi daftar pencarian orang kini satu tersangka yang membawa kabur sepeda motor, juga dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ini pasaran ini. Jadi ada 2 TKB. Kejadian saat itu, di TKB banyak masyarakat yang menginformasikan kemaskannya di Surabaya bahwa ada kendaraan sesuai dengan pertanian di TKB. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.